Ini yang paling sering ditanyain sama ibu-ibu hamil, apalagi hamil yang baru pertama ya Kenapa sih kok sudah 4 bulan, sudah 5 bulan tapi perutnya tetap kelihatan kecil? Padahal kan kalau kita kan seneng-seneng aja ya perut kelihatan kecil Tapi kalau ibu hamil kan biasanya tetangga atau mertua atau ibu gitu Kok yang kelihatan sih, sehat gak sih, makan yang banyak gak sih gitu Gimana sih penjelasannya? Gimana sih penjelasannya? Halo Assalamualaikum Wr Wb Prakato ketemu lagi sama kita di Pantai Padang, Padang, Bali Ini kita lagi merayakan ulang tahun yang ke-8 pernikahan kita Jadi dulu kita bulan madu pertama disini ya Jadi kita bulan madu pertama disini Itu pun bukan sebagai bulan madu tapi kebetulan saya dapat job moto Jadi kebetulan ada klien yang mau difoto disini dan kita juga baru nikah, seminggu baru nikah ya Jadi kita ambil job itu dan kita moto disini hitung-hitung bulan madu gratis gitu Sambil menikmati santai kita bahas apa ini? Ini yang paling sering ditanyakan sama ibu-ibu hamil apalagi hamil yang baru pertama ya Kenapa sih kok sudah 4 bulan, sudah 5 bulan tapi perutnya tetap kelihatan kecil Padahal mungkin kalau kita kan seneng-seneng aja ya perut kelihatan kecil Tapi kalau ibu hamil kan biasanya tetangga atau mertua atau ibu gitu Kok bang kelihatan sih sehat gak sih? Makan yang banyak gak sih gitu Gimana sih penjelasannya? Oke Bebo, jadi untuk masalah perut besar atau kecil ini memang sering banget dikeluhkan oleh pasien saya Jadi ada yang sampai stres, ada yang sampai nangis-nangis tuh Jadi ini udah hamil kok gak kelihatan kayak orang hamil Kemudian ini hamil 7 bulan, perutnya kok masih kecil Terus ada yang, ini kamu hamil gak sih? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering Mungkin ibu-ibu pasti juga pernah mendapatkan pengalaman yang sama Ketika hamil ditanyakan kok belum kelihatan, belum kelihatan Dan itu ada yang ibu-ibu cuek, gak peduli Ada yang sampai gak bisa tidur, nangis dan sebagainya Sehingga malah menimbulkan masalah hanya gara-gara omongan-omongan seperti itu Jadi ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan disini Bahwa ketika hamil, itu memang gak langsung perut kelihatan Jadi biasanya rahim ibu itu baru kelihatan mulai kerabak oleh bidan itu Biasanya di atas kehamilan 12 minggu Jadi 3 bulan itu baru kerabak Dan itu belum kelihatan sama sekali Perutnya rata-rata malah seperti orang belum hamil 3 bulan Baru terabak kelihatan itu setelah kehamilan 6 bulan Jadi sekitar 22 sampai 24 minggu Itu baru rata-rata perut mulai kelihatan membesar atau kelihatan hamilnya Jadi 6 bulan ibu-ibu yang rata-rata kita bisa melihat si ibu ini Udah mulai menonjol atau tidak Kemudian kira-kira apa sih yang mempengaruhi besar kecil perut ibu Jadi kita gak bisa menyamakan Oh si A perutnya kok udah kita sama-sama hamil 5 bulan Tapi yang A udah kelihatan ini belum Jadi banyak faktor yang mempengaruhi terlihat atau tidaknya besar perut atau tidak Yang pertama adalah tinggi badan itu yang paling pengaruh Akan berbeda ibu hamil dengan tinggi 170 dengan ibu hamil yang tinggi 145 Sama-sama hamil 5 bulan tapi yang tinggi tadi perutnya kelihatan masih kecil Karena proporsi antara tinggi badan dengan besar perutnya tentu akan berbeda Dibandingkan dengan ibu yang tadi tingginya hanya 145 Jadi tinggi 145 dengan kehamilan 5 bulan perutnya kelihatan pasti lebih besar Dibandingkan yang tadi tinggi badan 170 tadi Jadi yang pertama tinggi badan yang pengaruh Yang kedua adalah kehamilan yang keberapa Jadi kalau orang yang kehamilan pertama dengan orang yang kehamilan sudah lebih dari 3 atau 4 Itu tentu akan berbeda Dimana kalau yang pertama itu dinding perutnya itu masih apa ya Masih bagus lah Belum terlalu elastis sehingga belum terlalu kelihatan Dibandingkan dengan yang sudah hamil berulang sehingga otot-otot di perutnya juga sudah tidak sekuat di kehamilan pertama Yang ketiga posisi janin Jadi posisi janin itu berpengaruh Misalnya janin yang posisinya kepala ke atas, kepala ke bawah Ataupun dia miring, ataupun melintang Itu tentunya akan mempengaruhi pada komposisi dari rahim, bentuk dari rahim tadi Dimana kalau misalnya dia yang posisi yang kepala di atas atau kepala di bawah Itu tentunya rahimnya lebih besar ke atas gitu Beda dengan yang melintang Kalau melintang dia biasanya horizontal Kemudian faktor lain yang berpengaruh adalah struktur dinding perut ibu Jadi maksudnya gini Bagi orang yang suka olahragawan Misalnya suka aerobik, suka kayak atlet Itu otot-otot dinding perutnya itu bagus gitu Jadi sehingga kalau misalnya hamil Dia tidak terlalu terlihat dibandingkan dengan ibu-ibu yang tidak suka olahraga Jadi intinya bu, jangan stres dengan bentuk rahim Karena bentuk rahim itu tidak secara langsung menunjukkan bayimu besar atau tidak Jadi saya pernah mendapatkan pasien dengan perutnya begitu besar Begitu lahir bayinya kecil banget Jadi 1,9 Kebalikannya, ada ibu yang perutnya biasa-biasa Tidak terlihat besar ketika lahir hampir 4 kilo Artinya bahwa tinggi fundus uteri atau besar rahim itu Tidak secara otomatis bisa menilai bahwa Janinnya itu besar atau kecil Jadi yang paling utama adalah periksa rutin aja ibu Jadi kalau ibu misalnya rutin periksa Kemudian antara dari WSG biasanya Sebenarnya kalau untuk periksa dari tinggi fundus Bisa untuk menentukan besar bayi Cuma kadang-kadang kelemahan tinggi fundus ini sangat dipengaruhi oleh lemak perut Jadi ibu yang gemuk dengan kurus tentu tinggi fundusnya akan berbeda Yang kedua keahlian dari bidan atau tenaga medis yang memeriksa Yang ketiga tadi tinggi badan ibu juga pengaruh Santai-santai aja Jadi jika ada yang tetangga, netizen, biasa netizen yang suka gosip itu Ya dengarkan aja tapi gak usah difikirkan Yang penting selama ibu kontrol rutin dan dari pemeriksaan itu normal-normal aja Insya Allah gak ada masalah Jadi saya kira itu sih Ada gak kira-kira lain? Nanti kalau umumnya kita sempat kita tampilkan tabel aja disini ya Tabel perkiraan berat badan janin, berat badan ibu yang ideal Oke nanti kita coba carikan atau di Instagram nanti ya Kita udah pernah share di Instagram tentang tadi misalnya berapa minggu, berapa senti, berapa berat badannya Tabel itu sudah pernah kita share di Instagram Lihat aja Instagram di bawah ini Dipostikan sebelumnya sudah ada disitu Coba ibu lihat nanti bisa Oh iya sebagai tambahan Kadang-kadang sering antara usia kehamilan dari haid dengan besar bayi gak sesuai Itu sering banget Jadi kadang-kadang juga bisa menimbulkan pertanyaan Dok di bidan perkiraannya misalnya baru 20 minggu Tapi USG kok 16 minggu kok beda ya Jadi kalau untuk trimester pertama kita pakai acuan adalah dari USG Karena angka kesalahannya masih rendah Sedangkan kalau dari haid itu banyak faktor Siklus misalnya dia siklusnya teratur atau tidak Ada yang suka mundur atau maju Yang kedua suka lupa Jadi kadang-kadang ditanya kapan haidnya Aduh bulan berapa ya Jadi kadang-kadang salah mengingat jadi hitungannya juga salah Sedangkan bidan dia mengatur menghitung usia kehamilan berdasarkan haid yang ibu sebutkan Ibu benar mengingatnya ya benar hitungan bidan Tapi kalau ibunya salah memberikan angka atau tanggal ya pasti akan otomatis salah gitu Jadi yang wajib utama itu adalah USG di trimester pertama Itu untuk menentukan usia yang sebenarnya usia kehamilan berapa minggunya Jadi sekalian untuk menentukan perkiraan Oke ibu-ibu Semoga ada manfaat video kita ini Dan bisa mengurangi keresahan dari ibu-ibu Jika ada netizen-netizen yang mengganggu Jangan lupa di-share ibu ya Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng Sehingga jika ada video-video baru dari kita ibu akan segera mendapatkan notifikasinya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Dadah